Jumpa lagi dengan Galuh Bayuwardi Channel. Kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang paradigma-paradigma dalam antropologi. Pada video ini akan ditunjukkan 3 atau 4 paradigma dari sekian banyak paradigma yang telah dan pernah tunjukkan pada video ataupun pertemuan-pertemuan sebelumnya. Paradigma tersebut adalah evolusionisme, difusionisme, historisisme, dan fungsionalisme. Baiklah kita mulai yang pertama. Pertama kita akan menunjukkan ciri dari paradigma evolusionisme. Cara menganalisis data dengan menggunakan perspektif evolusional. Dalam analisis ini, data kualitatif dan kuantitatif dikemukakan dan ditafsirkan dari sudut pandang tertentu sehingga dapat menguatkan atau mendukung pernyataan-pernyataan tentang evolusi, yaitu proses perkembangan yang relatif lambat dari sebuah sistem atau gejala dalam waktu yang relatif lama menuju sistem yang relatif lebih kompleks dari gejala atau sistem yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti mengelompokkan data mengenai gejala kebudayaan tertentu, sistem teknologi misalnya, berdasarkan atas kompleksitasnya, kemudian menyusunnya sedemikian rupa sehingga gejala kebudayaan yang diteliti menjadi terlihat telah mengalami evolusi, mengalami perkembangan menuju gejala yang lebih kompleks. Berikutnya adalah difusionisme, yang tidak lepas dari historisime atau sejarah, hal ini mengingat difusionisme yang merupakan penyebaran kebudayaan membutuhkan durasi waktu yang panjang, sehingga kajian secara historis diperlukan. Pernyataan-pernyataan mengenai penyebaran unsur-unsur budaya atau gejala-gejala sosial budaya tertentu dalam kurun waktu tertentu. Data kualitatif dan kuantitatif di sini dikemukakan dan ditafsirkan dari perspektif tertentu sedemikian rupa sehingga mendukung pernyataan-pernyataan mengenai penyebaran unsur-unsur kebudayaan dalam ruang atau kawasan dan kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, peneliti mengelompokkan unsur-unsur kebudayaan tertentu atau gejala-gejala sosial budaya tertentu menurut wilayah geografis atau tempat ditemukannya unsur-unsur atau gejala-gejala sosial budaya tersebut, kemudian mencoba menentukan persamaan dan perbedaan di antara unsur-unsur atau gejala-gejala tersebut. Dengan memperhatikan ciri-ciri dan kompleksitasnya, peneliti kemudian menentukan kelompok unsur atau gejala mana yang lebih tua atau lebih dulu muncul. Jika hal ini dapat diketahui, maka kemudian ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur atau gejala-gejala kebudayaan tersebut telah menyebar dari kawasan A menuju kawasan B. Paradigma Fungsionalisme Paradigma, analisis ini ditujukan untuk menghasilkan pernyataan-pernyataan yang memperlihatkan hubungan fungsional antara suatu unsur sosial budaya atau gejala tertentu dengan unsur sosial budaya atau gejala yang lain dalam suatu kebudayaan. Berbeda dengan analisis komparatif fungsional, hasil dari analisis fungsional ini tidak diharuskan atau ditujukan sebagai suatu generalisasi. Pernyataan fungsional ini biasanya hanya akan dianggap cukup meyakinkan bila mana peneliti juga memaparkan data mengenai gejala atau unsur budaya yang bersangkutan dengan cukup baik dan disertai dengan beberapa contoh konkret yang memperlihatkan relasi fungsional tersebut. Oleh karena itu, dalam analisis ini data kualitatif memainkan peran yang sangat penting. Terima kasih telah menonton!